Halo cuy what's up welcome back again dan kali ini seperti biasa gue bakal update untuk konfig call of duty mobile yang versi terbaru oke dan sebelum menjang lebar gue ngepacornya ada baiknya untuk temen-temen yang baru gabung silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gue cuy oke jadi ini yang gue update sekarang itu yang versi 360p karena yang 70p yang ada beberapa yang bilang bahwasanya 720p itu bang terlalu berat gitu ya kan ada bener ya memang 720p itu lebih berat daripada yang versi 360 jadi buat handphone yang terlalu kentang gitu yang mempunyai RAM mungkin ya 3GB gitu cocok pakai yang gole gua bilang film versi light tapi yang versi 360 ataupun bahkan yang paling rendahnya itu 144p itu rekomendasi untuk handphone kentang yang sangat-sangat kentang itu bukan Juno lah ya kan oke jadi konfigurannya aman digunakan di semua device kalian dan word juga untuk al mode jadi mau kalian main di BR ataupun di MP di zombie juga bisa jadi bisa cuy jadi usah ditanyakan lagi ini works di MP atau BR ini bisa juga pun gua nggak kasih nampak gameplay multiplayer gua karena gua memang player BR gitu ya kan ya gua buatin jadi ini tetap gua tes di multiplayer gua tetap tes tes gitu cuman gua memang yang gua kasih gameplay itu yang pbrnya kebetulan gua lagi nge-push akun kedua gua jadi deh kalian ya sepertilah gameplaynya ya kurang lebih jadi bukan akun gede yang biasa gua main pakai Ghost itu enggak jadi ini akun kedua ataupun akun baru yang gua bikin mungkin ini untuk ada gua mau bikin sesuatu gitu mungkin ada ngetes apa gitu gua bakal ngetes di akun kecil ini terlebih dahulu baru-baru gua pakai akun gede gitu karena kan kalau kayak apa ya konfig konfig gini ataupun ada apa yang kita bikin karena memang harus jadi coba ada akun kecil dulu gitu kan akunnya kena band atau apalagi itu disaspen akun kita tapi kalian tenang aja ya cuy kalian tenang aja bahwasannya apa yang gua kasih ke kalian gitu itu yang udah pasti teruji dan keamanannya gitu jadi karena nggak salah ketepuk kena band ataupun kena suspensi itu enggak ada sih ya kan jadi kalau nggak usah takut gitu karena gua udah udah uji coba kalau memang kena band ataupun ini dikatakan cheat gua nggak bakal share ke kalian karena gua ngeser itu yang aman-aman aja dan kalau gua sih yang dia ada di konten gua tuh nurut jadi kalian nggak usah beribad harus ngerut atau apapun lah itu ya oke jadi seperti yang gue bilang tadi bahwasannya untuk ngedownloadnya linknya ada di deskripsi video di sana kalian silahkan pakai aja untuk garena tuh versi orang Indonesia bagi yang pakai di Playstore ya yang download di Playstore itu versi garena untuk orang Hindu gitu orang Hindu dan Malaysia gitu orang Hindu dan Malay bisa pakai yang versi garena dan global itu untuk orang luar dan ada juga sih orang-orang yang memakai versi global itu yang ngerti ngerja aja yang ngerti ngerja aja ya jadi untuk orang Hindu dan Malay yang nggak paham ya yang download langsung dari Playstore itu makanya yang versi Garena linknya ada dua nanti ada link yang biasa dan ada link yang alternatif jadi tergantung kalian yang mana yang mudah kalian pakai Oke santai kita lanjut mungkin ke cara pemasangan biar nggak terlalu lama juga kalian simak baik-baik ya di sini kita menggunakan jadr-archiver bagi yang enggak ada jadr-archiver seakan nonton di plastor ataupun di deskripsi video udah gua sertain ya kan doling ya oke dibuka aja jadr-archiver nya oke di sini gua simpannya di di Archive ya cuy jadi di klik aja seperti ini Oke selanjutnya pilih ekstrak disini dan muncul file-nya udah muncul seperti ini di klik aja konflik agresif di 360p seperti ini pilih ekstrak archiver langsung ke ke memori perangkat Android data dan kita ke folder komgerentot ya komgerentot oke di sini pilih file dan lepas tekan disini cuy lakukan semua file lalu klik ganti kita tunggu sampai prosesnya selesai dan next kita ke file yang kedua oke selanjutnya pilih perlock perlock ini ya perlock ini selanjutnya klik-klik ya ekstra kita ke archiver to memory perangkat Android data dan ke folder komgerentot lagi seperti ini pilih file dan kalian klik di ekstra kts ya ekstra kts di klik seperti ini pilih 30 dan lepas tekan disini cuy lakukan semua file lalu klik ganti sesimpel itu cara pasangnya dan apabila ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan aja gitu ya kan ataupun kalian request gitu ke gua bang buatin konflik ini dong ataupun di bahas aplikasi ini dong kalian silahkan saran-saranin aja di kolom komentar nanti gua bakal ngetes apa yang kalian kasih ke gua gitu kalau memang bisa membantu temen-temen lain itu bakal gua usahain buatin videonya yang penting nurut ya nurut karena banyak ke subscriber ataupun temen-temen kalian kalian itu yang nurut handphone ya jadi lebih gampang aja gitu bisa dipakai di semua device itu sih kalau kita pakai yang rootkan ada juga yang orang yang enggak nurut atau gimana karena kebanyakan yang enggak nurut handphone ataupun yang enggak ngerti ngerut routing itu apa sih gitu makanya gua nggak bikin konten yang kayak lografik harus versi rootnya atau gimana makanya gua nggak buatin karena nggak nggak semua itu paham itu ngurut itu apa gitu cuy Oke ya gua nggak tahu mengoceh apalagi gitu ya kan mungkin ya kita cari bahan nanti di kolom komentar ya kan kalian komentar banyak-banyaknya kalian mengibah atau apa terserah kalian juga eh biar ada bahan nanti kita di kolom komentar jadi segitu aja dari gua ya kan lagi yang kurang paham silahkan tanyakan aja jangan ditanyakan lagi apa yang udah gua gua jelaskan di video gua harap ditonton video sampai selesai Oke jangan lupa like comment dan subscribe kita ketemu di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax